Sudara Lun, Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAD dan BKM Masjid Haji Kecilemi atau HKL Banda Aceh melaksanakan kegiatan daurah tahsin bersanat Kamis 7 April 2022. Kegiatan memperbaiki bacaan Al-Quran ini dilaksanakan selama 10 hari, yakni dari 5 Ramadan sampai 15 Ramadan. Ketua IKAD Aceh Tengku Haji Fadilah kepada Serambi On TV di Kompleks Masjid HKL menjelaskan sebanyak 135 peserta ikut serta dalam kegiatan ini. Terhitung 55 laki-laki dan 80 perempuan dari usia 6 sampai 66 tahun. Ketua IKAD menyampaikan terima kasih terkhusus kepada Ketua BKM Masjid Haji Kecilemi Haji Muhammad Kamaruzaman HKL SE karena mendukung penuh kegiatan dalam bulan Ramadan ini. Ia juga berharap setelah kegiatan selesai, para peserta mampu membaca Al-Quran dengan lebih baik. Rincinya, pengajar atau mu'alim yakni mereka yang telah mendapatkan sertifikat baik dari cara membaca maupun menghafal Al-Quran. Mualim ini merupakan mereka yang pernah belajar dari guru-guru di Al-Azhar atau di Timur Tengah pada umumnya. Terakhir, Ketua IKAD Aceh berharap kegiatan ini mendapatkan keberkahan sehingga para peserta lebih dekat dengan Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik dan lebih binar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, Tim Tahsin IKAD menyelenggarakan kegiatan daurah Tahsin Bersanad bekerjasama dengan BKM Masjid Haji Kecilemi. Jadi, kegiatan yang kita selenggarakan ini itu selama 10 hari, dimulai dari 5 Ramadan sampai dengan 15 Ramadan. Nah, insyaAllah kegiatan yang kita selenggarakan ini adalah tujuannya untuk memperbaiki setiap bacaan para peserta yang bacaannya masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, ataupun bacaannya masih jauh dari sempurna, ataupun tajwidnya juga masih kurang sempurna. Nah, target yang kita inginkan adalah setelah selesai kegiatan yang kita laksanakan di sini, para peserta mampu membaca Al-Quran menjadi lebih baik. Nah, jadi yang awalnya mereka terbalik di dalam mengucapkan huruf. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, mereka akhirnya bisa mengetahui mana huruf-huruf yang benar, bagaimana cara pengulafalannya, bagaimana cara pengucapannya. Nah, kita di sini menghadirkan para muallim ataupun para pengajar yang sudah mendapatkan sertifikat Al-Quran, baik secara bacaan ataupun secara hafalan, yang mana para muallim ini, mereka belajar dulunya di Al-Azhar ataupun di Timur Tengah, dari guru-guru yang bacaannya juga bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka, insyaAllah, kita berharap kegiatan yang kita senegarakan ini bisa mendapatkan berkah yang pertama daripada Allah SWT. Kemudian, kita berharap juga seluruh peserta yang hadir dan mengikuti kegiatan ini, mereka mampu membaca Al-Quran menjadi lebih baik. Jadi, kalau misalkan terdapat kesalahan pada awalnya, sebelum mereka mengikuti kegiatan ini, nah, setelah ikut, mereka sudah tahu bagaimana bacaan yang benarnya. Mudah-mudahan, kegiatan yang kita selenggarakan ini, bekerjasama dengan BKM Masjid Haji Kecilimi, mendapatkan rida Allah SWT. Dan kita juga berterima kasih kepada BKM Masjid Haji Kecilimi, terutama kepada Tengku Haji Muhammad K. Mersus Zaman, yang telah mendukung secara penuh. Mendukung acara ini secara penuh dari segi fasilitas, tempat, dan lain-lainnya. Jadi, semuanya diberikan secara gratis. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepada beliau dan membalas semua kebaikan beliau dengan syurganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.